Pusat KPUD Sidoarjo menetapkan secara resmi cabup dan jawabup Sidoarjo pada hari Senin kemarin, maka diwajibkan kepada para pastelon untuk mencopot semua alat peraga yang berbau kampanye. Namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni Rabu 26 Agustus, masih banyak ditemukan alat peraga kampanye terpasang di jalan-jalan protokol di Kabupaten Sidoarjo. Seperti di sekitar jalan pahlawan kecamatan Sidoarjo, banyak ditemukan gambar calon bupati yang tidak diturunkan oleh tim suksesnya. Sehingga petugas Satuan Polisi Pambang Praja bersama dengan PANWAS dan KPUD membersihkan gambar-gambar tersebut. Tidak hanya di Sidoarjo kota, pembersihan alat peraga kampanye juga dilakukan di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Karena tanggal 27 itu adalah sudah memulai tahapan kampanye, sehingga hari ini kita mencoba untuk membersihkan beberapa gambar atau alat peraga yang itu bersinggungan dengan alat peraga dan bahan kampanye. Seperti itu. Banyanya ada di mana saja, berapa titik di Sidoarjo? Hampir seluruh di Sidoarjo karena kita sudah memerintahkan kepada PPK, PANWASCAM juga demikian, koordinasi antara PPK, PANWASCAM dan Satpro PP di tingkat kecamatan untuk membersihkan barang-barang yang bersinggungan dengan belkada seperti ini di wilayahnya masing-masing. Poster, spanduk dan baliho yang bukan produk dari KPU harus segera dibersihkan. Dalam regulasi diatur seluruh alat peraga kampanye yang mencetak negara, dalam hal ini adalah KPUD. Dan apabila Paslon masih membuat dan mencetak alat peraga sendiri, maka alat peraga yang terpasang tersebut akan dianggap melanggar dan wajib diturunkan secara paksa. Terima kasih.